Terima kasih Dari Rubad Al-Jufri Yaitu dari Alumni Madinah Yang diasur oleh Habib Zain bin Ibrahim Bin Sumit Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti Dapatkan ilmu yang manfaat dan barakah Kepada kita semuanya Amin Tempat-tempat nanti pun Fadal Fadal Masyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurulillah Ala jamni'aini amatillah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Bismillahi ma'sha'allah La yasukul khair illallah Bismillahi ma'sha'allah Bismillahi ma'sha'allah Bismillahi ma'sha'allah Ma kana min ni'matin fa minallah Bismillahi ma'sha'allah La khawla Wa la quwwata 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 Allahumma salli'ala Muhammad Muhammad Wa ala alihi wa asghabhi wa ma'walah Amma ba' Janabal mukhtarumin Baru kiya'i Baru alihi Baru haba'ib Langkung-langkung Ramu kiya'i haji Abdurrahim syadili Tinggang populer Tipun sebut Gusrahim Lerah sengke Habib Abdurrahman bin Hasim Barokbah Ben sederje para ulama Para kia'i Sibadir kula muli'aki Niki jauhun apa betul Niki Uw campur Masya'allah Ulami reng tirasi Majlis Riyadul Janah Niki Delapan puluh persen jauh Rung puluh persen betul Rungi Masya'allah Alhamdulillah Oh 50-50 Oh Engki Termasuk teluk lemak Engki Alhamdulillah Kuloh heran Biasanipun Pengawasan Semakin daluh Semakin daluh Semakin loyuk Semakin males Kata si ngantuk Tetapi Saya heran Pada malam hari ini Kata si ngantuk Belas Tetapi saya heran Pada malam hari ini Maksudnya Semakin loyuk belas Padahan Dorong Gibaya Apa-apa Bukan apa-apa Maksudnya Masya'allah Maksudnya 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 Alhamdulillah Maksudnya Malah kadang-kadang Ditundung Tidak diakui Sebagai anak Loh ini Diakui Umat Diakui Golongan Rasulillah Saluh Walehi Wassalam Mula Sakdaringi pun Kulungah Sing penting Sakniki Dungo Sebab Niki Cik mandi-mandi Semakin daluh Semakin Mandi Ikhlas Dengan Sampai jam Luruh Ikhlas Sampai Aneh Klas Kulung Niki Mandi-mandi Niki pun Makhnis Sulail Manto Niki Jam Kali Welas Mandi yang Kedua Kulung Niki Musafir Mustajab Korono Sing Amini Ngake Dungo Dewi Musafir Panggah Ngobos Saya Korono Sing Dihamini Tiang Kata Mugi-mugi Pak Kepal Kulung Pak Kepal Panjendengan Sede Jena Berdekat Tempat Ecat Tening Allah Sebagai Tanda Minangkat Tanda Bahwa Kau Loh Ben Ajunan Sede Jika Bakal Lak Kompol Bada Suar Gana Allah Subhanahu Wata'ala Ya Allah Mugi-mugi Ya Allah Sedantan Seng Rawah Jena Catet Jena Catet Ahli Suarga Ya Allah Rawutatun Mindyadil Jannah Amin Ya Rabbal Masya Allah Selajang Ibon Kulobad Dimatur Bahwa Solawat Itu Adalah Hebat Solawat Itu Adalah Hebat Jena Percaya Pembatan Mpun Percaya Lek Durung Bukti Bahwa Solawat Itu Adalah Hebat Apa Kehebatan Solawat Se Nomor Setung Enggang Nomor Setunggal Kehebatan Solawat Perintah Mau Solawat Untuk Semua Dan Untuk Dilaksanakan Kenapa Maksud Ini Kami Mengutip Ayat Al-Quran Surat Al-Ahzab Ayat 56 Surat Kenapa Bu Mange Dibuka Ngi Surat Al-Ahzab Ayat Binten Pak Seket Seket 6 Jangan Pun Apal Kapi Pulau Yakin Pun Apal Kapi Inna Allah Wa Mela Ikat Huu Yusalluna Alal Nabi Yusalluna Alal Nabi Ya Ayuhal Lathina Amanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslimah Masya Allah Menurut Imam Ibnu Kathir Wonton Ayat Menikah Ada Tiga Hal Yang Menjadi Salah Satu Keuntungan Umat Muhammad Yang pertama Gusti Allah Merentah Ke Sholat Ini Untuk Semua Termasuk Untuk Zatipun Gusti Allah Padahal Biasanya Gusti Allah Merentah Merentah Nanti Ngelampahi Gusti Allah Merentah Sholat Mau Pohenten Keterangan Mau Pohenten Nanti Mireng Jendengan Gusti Allah Sholat Mireng Nanti Mireng Gusti Allah Perintah Zakat Perintah Perintah Haji Sobung Se Oning Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melampai Haji Kan Perintah Perintah Wajib Semuanya Tetapi Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerentahkan Untuk Membaca Sholawat Allah Sendiri Memulai Dengan Pembacaan Sholawat Tidak Hanya Makhluk Di Dunia Tetapi Malaikat Semuanya Makhluk Langit Wajib Untuk Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kehebatan Yang Pertama Biasanya Di perintahan Ahli Dunyong Ahli Dunyong Ma'wan Tapi Ini Ahli Langit Diwajib Subhanallah Inallaha Wa Mala Ikat Tau Derajat Mocosolawat Gandeng Kalian Nyembah Gusti Allah Derajat Mocosolawat Gandeng Kalian Kemulia Alipun Pormolekat Sing Dikandeng Hebat Solawat Tidak ada Perintah Selain Solawat Kepada Semua Makhluk Makhluk Fisama Makhluk Fil Or Jobi Perintah Solat Makhluk Yang ada Di Bumi Menungso Malaikat Bukan di Perintah Zakat Menungso Haji Menungso Nikah Menungso Malaikat Tidak ada Yang diperintah Tetapi Perintah Membaca Solawat Malaikat Dan Allah Yang Maha Agung Pun juga Membaca Solawat Ini Yang pertama Yang nomor Kehebatan Solawat Diperintahkan Sekaligus Diperintahkan Sekaligus Untuk Dilaksanakan Biasanya Gusti Allah Ini mulai Merentah Memberikan Wahyu Kepada Umat Muhammad Ini Tadrijan Menyicil Istilah Kredit Dikredit Perintah Poson Dikredit Dulu Satu bulan Penuh Perintah Poson Yang mulbit Yang musud Wajib Setelah Umat Islam Agak Begitu Kuat Poson Satu Bulan Satu Bulan Penuh Tapi Boleh Bagi Yang Mempunyai Duit Untuk Membayar Vidyah Walaupun Kuat Ini Tahapan Fase Yang kedua Fase Yang ketiga Wajib Poson Kecuali Singkat Kuat Yang kuat Sakit Hamil Murti Membayar Vidyah Jadi Khusus Dahlah Merentahan Diberi Fase Fase Tahapan Tahapan Tapi Merentah Mau Solawat Sekaligus Kudu Dilaksanakan Dalam Sehari Semalam Kau Leben Ajunan Sedajah Ewa Cepak Gidin Allah Mau Solawat Senap Kale Pak Lemak Saya Bu Ibu Ibu Ketendu Bu Panjenengan Ewa Jipagi Mau Solawat Dining Allah Senapakale Sehari Semalam Bu Eh Ibu Ibu Bu Peng Pinten Bu Waduh Padahal Ini Kulau Betul Badiah Sinten Saket Badia Kulau Suka Hadiah Kejopo Kiyai Kiyai Ngalim Ini Hadiyah Kirang Kita Diwajibkan Membaca Solawat Sehari Semalam Bila Tidak Membaca Solawat Kita Berdosa Kita Berdosa Berapa Kali Sehari Semalam 5 10 Salah Semua Yang Benar Adalah Tisadhamarot Berapa Tisadhamarot Kita Diwajibkan Membaca Solawat Sehari Semalam Sembilan Kali Sama Dengan Lambangnya NU Bintang Sembilan Sama Dengan Para Wali Yang Jumlahnya Di Indonesia Wali Songo Coba Dihitung Dihitung Subuh Wajib Baca Solawat Berapa Kali Satu Kali Dalam Tahiyat Akhir Betul Zuhur Berapa Kali Dua Kali Tahiyat Awal Dan Tahiyat Zuhur Asar Berapa Kali Dua Berarti Rema Terus Mahri Berapa Kali Dua Kenapa Petong Isya Isya Pintang Songo Oke Lepas Lepas Ini Kulai Jenengan Mau Solawat Solate Boten Sah Nek Solate Boten Sah Boten Diritrimo Berarti Awai Dewi Nek Duh Tosong Itu diperintahkan secara Khafah Langsung Langsung Diperintahkan Mau Solawat Subhanallah Kehebatan Yang ketiga Adalah Mau Solawat Ini Dengan Bagaimanapun Dengan Bentuk Apapun Dan Niat Apapun Oleh Ganjaran Senajan Digawin Niat Pamer Hebat Ibadah Biasi Damel Pamer Ical Ibadah Solat Damel Pamer Ilang Ganjaran Senajan Sah Tapi Boten Asal Ganjaran Sodak Gawin Pamer Ilang Ganjaran Senajan Dicatut Amal Tapi Solawat Senajan Dengan Niat Pamer Niat Sombong Niat Kemlinti Kenapa Boleh Pol Polan Niat Mamer Konconi Suara Niat Suara Niat Tunggone Ben Klungus Tunggone Dwi Anak Ayu Nikus Diganjar Diring Allah Sangking Kehebatan Ibon Maos Solawat Boten Boten Suci Boten Usah Wudu Sampun Dipun Ganjar Diring Gusti Gusti Allah Subhanallah Niki Solawat Nilo Menawi Kolowau Dipun Dengung Dengung Aken Diring Koro Masayek Yang Bidatu Kolowau Pecinta Pecinta Solawat Nek Ulo Nggak Ngarani Boten Pecinta Pecinta Solawat Pecandu Solawat Pecandu Lungke Niki Kulang Mireng Cerita Piyamba Dari Jamaah Majelis Riyadul Jannah Datang Sekali Ketagian Datang Dua Kali Kepengen Mana Datang Tiga Kali Tidak Mau Berhenti Datang Empat Kali Tidak Mau Digoyah Lagi Lungke Berarti Kebetulan Pecinta Pecandu Pecandu Solawat Yang Insyaallah Akan Bersama Bendera Rasulullah Masuk Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Masya Allah Pecandu Solawat Saya Yang Kebetulan Saya Pecandu Dan Rata Rata Jamaah Riyadul Janah Niki Roto 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 Rek Nom Masya Allah Sing Biasa Nih Ten Nalun Nalun Iku Podo Jagongan Lan Petakolan Tapi Alhamdulillah Malem Minggu Ndere Majelis Suwad Jalim Riyadul Jana Ngurangi Departemen Perpetakolan Masya 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 Ini yang ditunjukkan oleh Islam Romokiyai Gusrohim Bersama Habib Abdurrahman Ingin menunjukkan bahwa Islam itu adalah asih Islam itu adalah rahmatanil alamin Bukan bengis Bukan kasar Tetapi mereka diajak berkumpul Diberi pencerahan Ben Mari-Mari Dewi Oleh Hidayah Dewi Orang usah Digepui Tidak usah Merdita Hidup 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 Digaup Hidup 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 Masya Allah Adem Ayem Kularan Adem Ayem Karena saya mendengar Bahwa Mau Banyak Yang datang Di majelis ini Dari berbagai Organisasi Politik Tapi Kalikusrohim Membuat Nusa Ditolak Langsung Masya Allah Berarti Murni Orang-orang Pecandu Salawat Datangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Niki Kulau Dere ngaji Halal Dere ngajin Dere ngos Niki Terus Sampai Soboh Jenengan Aku Kulaturi Ditawani Kiai Terutama Ibu-ibu Ditawani Terus Kenapa Terus Jawabannya Terus Terus Dipikir Kiai Tukang Parkir Terus Terus Masya Ditawari Bung Terus Kenapa Terus Monggo Kersor Terus Alhamdulillah Boten Terus Ngundang Mane Terus 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 Wah Podok Terus Tengar Pemol Nih Kuali Dukang Parkir Jukir Para Jamaah Rahimah Kumbuh Kulau Mboten Wantun Sajan Niki Kuyon Kuyon Mergon Niki Suasana Niki Suasana Nih Suasana Konsentrasi Kinek Jendengan Kulocak Kuyon Niki Lali Dumateng Dikir Allah Kulo Duso Gedi Nih Oke Enten Nisi Ngomong Woy Kuyaya Duh Ngelucu Gini Gak Ngelucu Gle Ngajil Pun Sampang Nih Ngilang Ngan Tuk Refreshing Alhamdulillah Pun Engkau Mulai Ngaos Bahwa Halal Bi Halal Engkang Kulo Wau Sampun Dipun Fatwa Akan Dining Rom Kiyai Gus Rahim Bahwa Menawi Melihat Akar Bahasa Akar Bahasa Yang Terdapat Tulisan Halal Bi Halal Bahasa Arab Setujung Bahasa Arab Tapi Ternyata Ketika Kita Lihat Di Komus Bahasa Arab Mahu Halal Bi Halal Betul Wonten Komus Komus Al Mujid Komus Al Misbah Komus Al Munjid Komus Gawet 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 Taman Botan Wonten Mahu Halal Bi Halal Padahal Bahasa Arab Tapi Apa Definisi Halal Bi Halal Ternyata Halal Bi Halal Saku Dipunting Alim Botan Botan Wonten Komus Bahasa Arab Justru Ditemui Malah Berada Di Komus Bahasa Indonesia Di Komus Besar Bahasa Indonesia Apa Definisi Halal Bi Halal Ternyata Tenggeriku Halal Bi Halal Itu Adalah Acara Seremonial Yang Dilakukan Oleh Bangsa Indonesia Bukan Nomad Islam Yang Dilakukan Oleh Bangsa Indonesia Untuk Saling Memaafkan Dan Saling Menghalalkan Atas Hak Adam Dengan Tinggal Komus Besar Bahasa Indonesia Ternyata Ini Hanya Bikinan Ulama Ulama Indonesia Dengan Tenggeru Islam Malaysia Malaysia Memang Ini Adalah Karya Ulama Ulama Indonesia Yang Memprakarsai Halal Bi Halal Pertama Kali Atas Inisiatif Dari Seorang Ulama Yang Pada Waktu Itu Menjadi Menteri Agama Enggih Kak Rintoh Kiai Haji Wahid Hasim Usul Datang Pak Presiden Pak Presiden Kita Melihat Bahwa Indonesia Saat Ini Diselimuti Dengan Kekacauan Dan Perebutan Kekuasaan Setelah Indonesia Merdeka Tahun 45 Maka Banyak Pejuang-pejuang Ini Berebut Untuk Menjadi Pejabat Negara Sikut 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 Kami Ingin Semuanya Ini Bersatu Lagi Terus Bagaimana Usulan Anda Dijawab Bagaimana Kalau kita Mengumpulkan Dengan Berhalal Bihalal Akhir pun Disetujui Dan Pertama Kali Yang Berada Halal Bihalal Di Indonesia Adalah Di Istana Negara Yang Diparkasai Oleh Bung Karno Dan Bung Hatta Ini Sejarah Tujuan Apa Lebihal Tujuan Tujuan Supada Panjendengan Sedoyo Ini Tidak Ada Hak Adam Sebab Hak Adam Di Unuk Unuk Di Unuk Di Parani Dijalui Sepuro Hak Adam Tidak Terlepas Terlepas Nah Wontenipun Halal Bihalal Ini Angsal Barokai Bos Tidak Bisa Kita Pisahkan Antara Puasa Dan Halal Bihalal Kalau Kalau diantara Kita Mempunyai Dua Dua Kabel Panjendengan Ngertos Ini Lestrik Kabel Yang Pintan Ini Kali Bihal Dua Kabel Mendan Semua Kabel Harus Ada Setrum Dan Semua Kabel Harus Dipastikan Bersih Akhirnya Kerap Senajan Setrum Akhirnya Tidak Bisa Menyinari Begitulah Kita Bahwa Di dalam Diri Kita Ini Menurut Ayat Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 112 Bahwa Di dalam Diri Kita Adalah Ada Dua Kabel Duribat Alayhimu Zillatu Aynama Thukifu Illa Bi Hablim Min Allah Hablim Min An Nas Mereka Dalam Keadaan Susah Hatinya Gundah Dan Gulana Tetapi Dua orang Dua golongan Yang hatinya Senang Yang hatinya Riang Dan Gembira Yaitu Orang-orang Yang mempunyai Hubungan Baik Dengan Allah Dan Hubungan Baik Dengan Manusia Alhamdulillah Yang pertama Tugas Sampun Mantun Alhamdulillah Mareh Dalam Bulan Ramadan Alhamdulillah Alhamdulillah Yang Menggui Memperbaiki Hubungan Kita Dengan Allah Yang Biasanya Gak Tau Ngaji Alhamdulillah Di dalam Bulan Ramadan Serawagep Ngaji Pol Seragep Sing Biasanya Mboten Ate Sodakoh Mowad Duit Cerak Bakhil Pahit Cicir Mboten Purun Ngewayit Yang Di bulan Ramadan Dilatih oleh Allah Untuk Memberi Takjil Bersodakoh 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 Sing Biasanya Mboten Ate Solat Alhamdulillah Idepidep Tangi Sahur Akhiripun Dere Solat Tahajud Dilatih Deneng Allah Agar Supaya Apa Hablum Min Allah Kita Menjadi Ada Setromnya Betul Tinggal Satu Tugas Kita Bagaimana Kabel Yang Satu Ini Hubungan Kita Dengan Manusia Ini Beres Hubungan Manusia Dengan Manusia Beres Ini Halal Biharam Tereng Tereng Halal Menurut Imam Shafi'i Wadun Kitab Al-Om Menjelaskan Bahwa Untuk Menyelesaikan Hak Adam Agar Supaya Manusia Itu Bisa Halal Dengan Sesama Manusia Niki Kudu Disebut Setunggal Setunggal Niki Imam Shafi'i Pendapat Kitab Al-Om Tunggoni Ngomong Tunggoni Aku Jaluk Halali Wingen Ani Harpe Selamat Selikuran Orang Dui Pitik Dumadaan Pitik Sampean Clear Clear Neng Harpe Omah Langsung Tak Cek Laku Jaluk Halali Disebut Aki Mantun Tunggoni Ngeng Tunggoni Aku Jaluk Halali Aku Degan Sampean Pinginannya Aku Ngepek Kak Wani Ijin Sampean Saya Aku Jaluk Halali Pinginannya Tak Pek Mikir Tunggoni Hari Biasa Ngecor Iki Biasanya Nyolong Aku Badi Dihalal Niku Waktu Niku Degan Dilarang Mungkin Dihalal Tunggoni Diri Bingung Akhirnya Terpaksa Yowis Jadi Bala Ini Mane Loh Yow Mantu Ngekudu Terus Terang Dan Morot 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 Tua Jawa Yowis Yowis Tak Sepuro Tapi Utang Yowis Tetap Nyau Roh Masya Allah Berat Ngek 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 Jawa Ipun Imam Shafi'i Berat Setonggah Kudu Sebut Setunggal Setunggal Kudu Dilapor Ngek Ngek Dijawab Halal Ngek Halal Ngek Halal Berat Ngek 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 Imam Rofi'i Ashab Shafi'i Ngek Dere Imam Rofi'i Wontan Kitab Tahkek Yang dipenukil Denik Imam Nawawi Ngek Angsal Ngek Halal Ngek Hak Adam Ngek Angsal Dijama Dijama Dengan Milih Imam Shafi'i Ngek Rofi'i Dijama Beripun Ngek Ngomong Sukur Ngek Kau Wab Wae Kesalah Aku Sembuh Tak Semoga 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 Sampai Yang Semoga Semoga Bingung Wae Wae Sura Semoga 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 Ngek Dere Imam Rofi'i Sah Dan Termasuk Halal Bihala Waktu Yang Singkat Buniko Muga Muga Sing Dereng Halal Bihalal Antar Jamaah Antar Habaib Antar Porok Yai Insyaallah Porok Habaib Porok Yai Membuka Lebar Pintu Maaf Tumateng Panjen Ngan Sedoyo Tapi Sing Api Yosowano Madep Salamano Templet Jaluk Ngapuro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh